Terbang Naik, naik, terbang Naik, naik, terbang Aduh, sepertinya tas ini besar dan sangat berat Kau jangan bergerak Nyonya, aku akan mengambil tasmu Ha 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 ha, talang, talang, talang Berhasil Apa kau kesini untuk menyelamatkan aku? Hentikan, kau akan membangunkan Mermaid Man dan dia akan bersikap kasar kalau tidurnya terganggu Selalu waspada, Mermaid Man telah melatih dirinya untuk tidur dengan mata terbuka Kurang ajar, menjauh darinya Jangan berteriak, aku sedang tidur Bukan aku, Pak Tua Iya Itu aku Aku disini Aku kan butuh istirahat yang cukup Coba dengarkan aku sekali saja Tapi kau menggangganku Kau mau apa? Sebaiknya kau bicara yang bagus Ini akan menghibur kalian Kami hampir selesai mengecat kendaraan kalian Seharusnya benda itu tidak terlihat Baiklah, kita harus berhenti bersenang-senang Sekarang waktunya keluar dari peristirahatan Disana ada penjahat Penjahat? Dimana? Disana Kau tahu apa artinya ini? Melakukan hal gila Oh, terserahlah Ayo ucapkan janji Mermaid Man dan Bernacal Boy bersatu Memparkan bola air pada mereka Bola-bola air Bola-bola air Kurang ajar Kurang ajar Ternyata tidak berhasil Mermaid Man Dia Dia menyerap bola air dari kita Dia Seperti busa gila Sekarang jurus dayu UcapS Tertawa Balai Terawak Ya Teman Ya Ye Teddy Cyal Mereka malah kekirangan Wow Sekali lagi Sekarang apa, Mermat Main? Kita butuh bantuan. Makhluk laut, bersatulah. Apa? Aku datang. 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 Semua makhluk laut kelihatannya telah kehilangan kejayaan. Makhluk laut, serang. Cepit aku, Patrick. Aku pasti bermimpi. Ayo, Angkat. Ayo, cepat. Angkat. Angkat saja, Angkat. Itulah selesai, Patrick. Ayo, kita berhasil. Aku datang. Aku melakukannya. Aku merasa lima tahun lebih muda. Senang rasanya bisa kembali. Kita berdua yang melakukannya, Pak Tua. Siapa kau? Pertualangan terbaru bermain-main dan berdekil baik. Kita kembali bersama pahlawan-pahlawan kita di mainan pertempuran. Pertualangan terbaru bermain-main dan berdekil baik. Pertualangan terbaru bermain-main. Pertualangan terbaru bermain-main. Mengingatkanmu apa? Mengingatkan aku apa? Apakah para pahlawan kita akan diperbaiki teleponnya? Nonton minggu depan dan kita akan mengetahui jawabannya. Wow, film yang sekarang lebih bagus dari film lama. Ini semua karena kau. Mermaid Man, Benackle Boy mengerami telur. Invisible boot mobil hilang rodanya. Hei, boleh aku menyetir? Menyetir? Tahu apa kau tentang menyetir invisible boot mobil? Aku tahu. Ini pembersih kaca, kan? Eh, tunggu. Jangan sentuh tombol itu. Oh, oh, oh. Oh, ini tombol origami. Kalau kau berpatroli di kota, kau harus selalu waspada. Jarimu harus selalu menghadap ke sesuatu yang tidak terduga sama sekali. Hei! Aku dapat donat. Mermaid Boy mengerami sebutir telur. Nah, orang yang di sana itu dulu adalah Atomic Flounder. Aku tahu dia tidak jahat, tapi dia bisa kembali berbuat jahat. Seperti itu. Tolong aku! Eh, sekarang kau ditahan, Atomic Flounder. Hentikan, nak. Hentikan. Lepaskan dia. Kau bilang dia bisa berbuat jahat lagi, kan? Apa? Lepaskan aku! Kalau aku tidak pensiun, aku sudah... Melakukan itu. Minggir kau bodoh! Aku tidak percaya. Aku mengendarai Invisible Boat Mobile, bertemu penjahat, dan melihat orang terbakar dalam seharian besok. Apa yang akan kita lakukan, ya? Oh, nak. Kenapa kau tidak ambil nickel ini dan pergi ke sana, lalu melihat apakah lagu kita masuk kota? Oke. Kau tahu? Walau bagaimanapun, dia anak yang baik. Hmm, ayo kita lenyapkan. Aku menyusul. Tidak terlihat di sini. Cari dulu baik-baik. Terus saja cari. Yang rajin. Yang tekun. Ya, ya. Siap, Tuan. Tangkap! Ada apa? Di mana kita memarkir Invisible Boat Mobile? Sudah 15 kali aku mencari. Tapi aku tidak boleh mengecewakan pahlawanku. Boat Mobile? Di mana kau? Barnacle Boy, aku menemukannya. Kau masih memasang pipa ekor? Hei, Barnacle Boy. Itu Dirty Double. Dengan tingkah jahatnya. Aku menemukannya. Dan ini adalah dansa campuran. Tolong! 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 Demik Crabby Patty, obor keadilan mermaid dan Bernacle, The Dirty Bubble. Aku tidak percaya. Kau tidak bisa menyelamatkan mereka, Sponge Mystery. Mereka terjebak dengan permukaan tegangan milikku. Kau tidak mengerti. Kau adalah penjahat yang paling kufavoritkan. Boleh aku minta tanda tanganmu? Tidak! Tidak! Kau bodoh! Munur! Point! Awas, Point! Tidak! Kau menyelamatkan kami! Kau pahlawan! Benarkah? Ya! Apakah kau siap untuk naik invisible boat mobil lagi? Mermedman dan Bernacle Boy mengerami telur. Tiba bal dia muncul. Mermedman dan Bernacle Boy dan Spongebob pergi! Awas! Kau... Kau tidak tahu seperti apa rasanya menjadi jahat sekian lama. Oh, betapa inginnya aku menjadi orang baik. Kalau saja ada pahlawan kebaikan yang menunjukkan jalan kebenaran pada aku. Kami bisa mengajarimu bagaimana untuk menjadi baik dan kemudian kami akan melepaskanmu. Oh, itu sangat luar biasa. Aku akan berpura-pura melakukannya. Hahaha. Baiklah, Menry. Apa kau siap untuk hari pertama kau di sekolah kebaikan? Pat, keluarkan dompetmu. Baik. Pelajaran kebaikan pertama. Kau melihat dompet seseorang terjatuh. Patrick, jatuhkan dompetnya. Sekarang, apa yang akan kau lakukan? Maaf, Tuan. Aku melihat dompetmu terjatuh. Benda ini kelihatannya asing bagiku. Apa? Aku melihat kau menjatuhkannya. Di sini. Dompet itu bukan milikku. Ini milikmu. Aku berusaha menjadi orang baik dan mengembalikan ini kepadamu. Mengembalikan apa kepada siapa? Bukankah kau Patrick Star? Yap, benar. Dan ini adalah KTP-mu. Yap. Aku menemukan KTP ini di dalam dompet ini. Maka dengan begitu ini pasti dompetmu. Ambillah. Masuk akal juga ya. Makanya diterima. Itu bukan dompetku. Oh, kepala pentil. Ambil dompetmu. Salah. Orang baik tidak meremukan tekorak orang. Stop. Baik. Pelajaran kebaikan kedua. Kau melihat ada orang yang membawa barang berat. Apa yang kau lakukan? Halo teman. Aku lihat kau bersusah payah dengan panik itu. Kau mau aku bangat. Ups. Ups. Maaf. Bisa ulangi lagi. Aku lihat kau. Ups. Maaf. Bisa ulangi lagi. Hei. Jari merah muda. Sebenarnya di dalam kotak itu apa? Dompet-dompetku. Spongebob. Gelitiki dia. Rasanya gatal tapi ini berharga. Baik. Pelajaran kebaikan yang ketiga. Baik. Aku punya cara. Aku sedang pikirkan sebuah angka antara satu sampai seratus. Angka berapa itu? 62. Salah. Stop. Hei Patrick. Kita tidak ada hubungannya dengan menjadi orang baik. Lepaskan Spongebob. Patrick kita harus menggunakannya hanya kalau udah jahat. Lepaskan. Ayo lepaskan. Kau yang harus lepas. Stop. Naikkan frekuensinya. Sabuk di luar kendali. Sabuk terlalu tinggi. Menggelitik dan aku. Kau dengar itu Patrick. Dia bilang apa? Kacau? Tidak. Dia mau mohon. Ya. Itu sudah cukup bagiku. Aku rasa dia sudah rekonstruksi lagi. Sudah rehabilitasi. Gak sundat. Maksudnya hari kelulusan Menre. Ini kuci untuk masa depanmu. Ya adalah Patrick. Gambarkan kebaikan. Seharusnya kita jangan menyentuh alat itu. Kita seharusnya juga jangan menyentuh itu. Kita benar-benar tidak boleh menyentuh semuanya Tuan. Orang baik tidak perlu senjata semakin itu. Satu-satunya yang baik dari ku adalah menjadi jahat. Selamat tinggal pecundang. Bau apa ini Spongebob? Patrick itu adalah bau kekalahan. Oh. Kukira kulitku. Lupakan kulitmu Patrick. Menre masih jahat dan seseorang harus menghentikannya. Ini tugas untuk Mermaid Man. Dan Birdnacle Boy. Keinvisibawobot mobil. Nyalakan. Tunggu. Aku tidak punya SIM. Ini sebuah mobil yang tidak terlihat kan? Jadi kau tidak perlu SIM yang terlihat. Kau adalah pendamping yang terbaik Barnekel Boy. Untung ada sabuk pengaman yang tidak terlihat. Minggir kalian. Kau sudah tidak bisa lagi mengendalikan aku. Dan sekarang kota ini milik Man Ray. Tidak secepat itu musuh bebuyutan. Kami masih punya bola konfusion. Terima ini. Nah itu Man Ray. Baiklah. Semuanya berdiri di tempat kalian berada. Aku ingin kalian semua. Tidak. 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 Berhenti tertawa. Atau aku harus. Berhenti tertawa. Apa yang bisa aku bantu, Tuan? Aku katakan padamu. Apa yang bisa kau lakukan. Berikan padaku semua. Berikan semua. Cepat berikan. Sabuknya hilang. Tidak. Tapi aku masih merasa kegelian. Dorongan untuk melakukan kejahatan jadi hilang. Aku ingin membuka rekening koran. Tidak. Etalus yang tidak bisa dihindari. Tidak. Melakukan kegiatan sehari-hari, Mer Batman. Ingat. Pilihan mula yang mengungkapkan wajah kejahatan yang sebenarnya. Bergabung menjadi bagian dari pemberantasan kejahatan Junior Mer Batman dan Mer Nickel Boy. Aku harus memikirkan yang kulakukan dengan hidupku. Memberantas kejahatan. Aku harap aku punya kekuatan super. Itu dia. Aku tahu apa yang mau kulakukan dengan hidupku. Ke ruang ganti. Akhirnya aku menemukan panggilan hidupku. Aku Patrick Man. Pelindung Bikini Bottom. Hei, bagaimana ujianmu? Aku berhasil. Aku juga. Sepertinya semua perjuangan kita terbayar. High five. Kok tidak apa-apa, kawan? Ingatlah ini. Kekerasan tidak ada gunanya. Kekerasan? Kami hanya melakukan high five. Tidak ada waktu untuk masa-masi, penduduk. Patrick Man dibutuhkan di mana-mana. Sampai jumpa. Aku mohon, Yonya. Ijinkan aku. Tidak usah repot-repot. Terima kasih, anak muda. Tidak masalah, Yonya. Ini tidak merepotkan. Oh, uang. Oh, bawa barangmu sendiri. Oh, ya ampun. Oh, ya ampun. Oh, dolar yang manis. Lihatlah dirimu. Sangat bersih. Sangat menarik. Datanglah padaku. Ayo. Berhenti. Patrick Man melihatmu. Mencuri adalah perbuatan buruk. Buruk. Tapi aku menemukan dolar itu. Tidak cukup. Dolar ini harus dibiarkan tetap di trotoar. Sebagaimana mestinya? Dengan kecepatan Neptunus. Berangkat! Hei. Satu dolar. Hari ini pasti hari keberuntunganku. Tolong! Tolong! Siapapun, tolong! Kelihatannya ada pekerjaan lain untuk Patrick Man. Aku akan mengurusmu nanti donat lama sekarang. Aku harus bergerak cepat. Melakukan pekerjaan pahlawan. Apa ini? Jangan bergerak! Diamlah! Kita lihat. Apa yang bisa kau lakukan, pencuri perahu? Pencuri perahu? Ya Tuhan, tidak. Muridku yang malang terjebak di dalam perahu ini. Karena pintunya rusak. Pintu rusak? Cerita lama. Dengan kecepatan Neptunus! Berangkat! Ah, Neptunus yang maha penyayang. Pihak berwenang ada di sini. Kau akan segera keluar dari sana. Baiklah. Apa yang harus kita lakukan? Polisi. Ini pencurian perahu. Sepertinya Patrick Man berhasil lagi. Apa yang bisa kita lakukan tanpa pahlawan super? Tapi aku tidak melakukan apa-apa. Mencuri kendaraan adalah kejahatan besar. Kau tahu apa itu kejahatan besar? Nyonya Puff? Kejahatan besar? Patrick Man. Tolong. Pesanan tiba. Krabby Patty untuk tuan-tuan sekalian. Terima kasih. Semoga saja Patrick Man tidak menyita yang satu ini. Ya. Dia meminum minumanku juga. Dia bilang minumanku bagian dari rencana jahat. Maaf Nyonya. Akan ku ambilkan lagi. Patrick bertindak berlebihan. Hei Patrick Man datang untukmu. Apa yang sedang kau lakukan, Patrick? Sesuatu yang penduduk biasa bukan pahlawan tidak akan pernah mengerti. Aku akan mengungkap salah satu musuh terbesar begini, Bottom. Di sini, di Krusty Krab. Aku sudah menemukan rencana jahatnya. Kau sudah menemukan resep batu korel panggang. Tidakkah kau merasa berlebihan melakukan Patrick Man ini? Kau berlebihan. Kau sebut ini berlebihan. Dengan kecepatan Neptunus. Neptunus. Penjahat dan kriminal bersiaplah. Baik, Kapten Taekwot. Dokter Negatif, kalian bisa keluar sekarang. Baik, jadi ini adegannya. Kalian mengikat kami di atas minyak mendidih. Itu baru kejahatan. Bebaskan kami dan kita bertarung. Oh, aku rasa kami tidak bisa melakukan itu. Hei. Apa yang kau lakukan? Menjadi jahat. Bukankah itu yang kau inginkan? Kau takut, kan? Ho, ho. Ho, ho. Apa kau mengharap kami menangis? Tidak, Tuan Bob. Aku harap kau matang. Hei. Cukup, Squidward. Saat bermain berakhir, ini mulai menegangkan. Sudah lama aku menderita hidup dengan kalian berdua. Tapi sekarang, sekarang sebagai dokter negatif, aku akan melakukan pembalasan dendamku dengan sangat indah. Lihat, aku tahu dia bisa menjadi penjahat sejati. Dia itu berbakat. Pekerjaanmu itu bagus saat casting. Mungkinkah ini akhir dari duet pahlawan kita? Digoreng seperti fish and chips. Berayunlah ke bawah. Ayunkan keranjangnya. Oh, salam. Hey, man. Oh! 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 Ya ampun, Tuan Krebs, itu permainan Mermaid Man terbaik yang pernah ada. Tidak buruk, tapi lain kali kami akan lebih serius pada kalian. Mungkin aku hanya akan membaca komik saja mulai sekarang. Pulang ke markas! Maka berakhirlah satu episode dari pasangan yang tidak masuk akal itu. Mermaid Fans dan Barnacle Star, tetaplah bersama kami untuk petualangan lainnya. Aku benar-benar harus mencari pekerjaan yang lain. Aku penasaran apa aku masih bisa kembali ke Radio Kampus.